saya coba lepas tangan oh bisa stabil kita coba lepas tangan lagi bisa stabil lumayan meredam sempurna guys saya buat slip-slip dalam kota enak banget bawa motor ini nilai plusnya motor ini murah ada bisa buat lonceng jaminan nama besar kawasaki atau bengkel after sales harga resale value nya juga bagus dia udah upside down shock belakang juga udah monoshock tenaga mesinnya mumpuni nggak 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 lemot musik 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 Terima kasih telah menonton 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 1176 Nm Kapasitas tanky 7,5 liter Sekarang kita bandingin Sama Honda Monkey Z125 Honda Monkey itu Horsepower nya 9,2 HP Di 7000 RPM Kalau ini Z125 Sama 9,25 HP Beda setengah HP Torsinya Kalau Z125 9,5 Nm Kalau Monkey Torsinya lebih gede 11 Nm Terus Kalau Monkey beratnya 231,5 200 Sorry Monkey beratnya 105 Kilo berat basah Kalau Kalau ini 102 Kilo Seat headnya 805 Kalau Monkey Seat headnya 777 Jadi Monkey lebih pendek Dari Z125 Kapasitas tanky Monkey 5,68 liter Kalau Z125 7,57 liter Jadi Kalau kita bicara Head to head Kurang lebih Horsepower sama torsinya Kurang lebih sama Dengan Honda Monkey Kelebihannya Z125 Harganya jauh lebih murah Minusnya Z125 Dia belum ABS Kalau Monkey Udah ABS Oke Kita baru Saya baru pertama kali Dapet Z125 Pro Penasaran mau nyoba Bagaimana performanya Sebelum Kita coba Kita coba Cek sound dulu Habis itu Kita langsung Test rate ya Buat kalian yang Barusan nonton Jangan lupa Di subscribe dulu Youtube channel IG Big Bike Karena kita akan Selalu review Motor-motor keren Pokoknya Seputar duniawi Permotoran guys Jadi Kalau kamu Gak nol Gak nge-subscribe Kamu lebih sendiri Karena subscribe itu gratis Oke Kita mau coba Cek sound Oke guys Kita coba Oh iya Saya lupa Ini 4 speed ya Kurang sama Kayak Monkey Sama-sama 4 speed Coplingnya Juga Copling manual Rampunya Bawas LED C-nya Juga Ada LED Nah ini Tadi saya coba Buka gas-gas Dikit Responsive banget ya Saya penasaran bagaimana Performanya Di jalan Kita langsung Mau Test ride Kalian stay tune Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton Halo guys Kita hari ini Mau nyobain Skawasaki Set 125 Pro Kompetitornya Undang Monkey Ini Saya baru pertama kali mencoba Hari ini tanggal berapa? Tanggal 8 Masih pagi ini guys Ketal jam Jam 11an ya Kilometernya 2500 Kaki Kiri kanan Napak Sitetnya 805 Beratnya 102 kilo Berat basah Power 9,25 HP Di 7500 Torsi 9,5 Nm Di RPM 6000 Kompresinya 9,8 Banding 1 Rendah Kapasitas tanki 7,5 liter Kita coba tes jalan 4 speed ini guys Ada gear indikatornya juga Tapi Bukaan gasnya Spontan loh Akselerasinya Jauh lebih enak ini Dari Monkey Bro Bro Akselerasinya Sepantan di motor Posisi Stangnya Enak juga sih Badan saya Agak sedikit Maju ke depan ya Lebih tegak Monkey Cuma Masih enak Nyaman Tinggi saya 173 Nah yang keren Shock belakangnya Di upside down Ah sorry Shock belakangnya Itu Mono shock guys Depan upside down Belakang mono shock Jadi udah Karakter spot ya Meskipun 125 cc Tapi Tenaga mesinnya Lumayan cabai rawit Speedo nya digital Kombinasi antara Takometer Analog Dan Multi information display Yang digital Nah minusnya Rem nya dia Belum ABS Cuman plusnya Motor ini Harganya murah Guys Makanya Peminatnya Banyak Dan di dealer kosong Harga Z125 Pro Lagi naik Harga secondnya Karena Akum demand supply Barang angka Permintaan banyak ya Otomatis Kalau ada yang jual Harganya pasti naik Stabil kuat Nah Kelebihannya Kalau Honda Monkey Dia udah ABS Kalau power Sama torsi Kurang lebih So-so ya Duh Cepet kan Akselerasinya Kenceng motor ini bro Lincah Kalau postur nyamannya Alpanky jauh lebih nyaman Dia lebih tegak Ini agak Sedikit Stangnya agak Nunduk sedikit ke depan Tapi Bukan Hal yang Terlalu major Saya masih nyaman aja Pakai bawa motor ini Ini bisa buat bonceng Kalau monkey Gak bisa Jadi Mungkin kalian Bawa anak Kena kecil Bisa bro Mungkin anak Ditaruh di depan Bisa Jalan-jalan Keliling kompleks Jalan-jalan sore Tiba ke jalan raya pun Ini masih bisa Kenceng motor ini Posturnya juga Masih enak Yang Pasti Yang gak Mengecewakan Tenaga mesinnya Guys Tenaga mesinnya Enggak lemet Enggak boyo Bisa lumayan Lari ya Dengan Cc 125 Kita coba Lepas tangan Oh Bisa stabil Kita coba Lepas tangan Lagi Bisa stabil Jadi Nah untuk shock-shock breakernya Dia lebih keras dari Honda Monkey Shocknya lebih keras Kita coba di jalanan depan yang Bampi ini Velg-nya ring 12 Wah mesennya sangat-sangat bertenaga Untuk kelas 125cc Lumayan meredam sempurna guys Jadi shocknya gak empuk Tapi di jalan tadi juga Pantat saya masih kerasa enak aja sih Lebih empuk monkey Tapi shocknya moderate lah kita bilang Ini kecil-kecil cabai rawit Jangan diremain bro Ini bisa kenceng Remnya hati-hati guys Ini masih belum ABS Jadi jangan terlalu rem mendadak juga Kita coba performanya Di semangat jalanan kosong Tak mau menjalannya enggak Enggak nutut nih guys Buatnya gas pol Kita coba putar sekali lagi Kalau enggak nututi ya Sudah kita balik ya Akselerasinya boys Yang kerasa banget Enak motornya Buat stop and go Enggak lemet Kita belok kanan Semoga kosong Oke Ya Ya Orang ini kampat bener Tertinggi tadi masih dapat Belum 90 guys Tinggi saya Tinggi saya 173 Berat saya 78 79 89 waduh gak dapet guys penuh jalanan penuh kita gak bisa mencapai ideal untuk ngetes top speed cuman trust me ini akselerasinya lebih enak daripada Honda Monkey dia lebih responsif karena jalanan rame guys jadi buat stop and go motor ini enak buat kota buat slip-slip gak mengecewakan lah dengan harga 30x juta udah monoshock udah upside down cuman minusnya dia memang belum tapi buat asik-asikan lucu-lucuan worth it sih Honda Z125 Pro SE ini murah ada footstep belakang jadi dia bisa buat bonceng nah itu yang gak ada di Honda Monkey itu nilai plusnya motor ini murah ada bisa buat bonceng jaminan nama besar Kawasaki atau bengkel after sales harga resale value nya juga bagus dia udah upside down shock belakang juga udah monoshock tenaga mesinnya mumpuni gak 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 lemot minusnya cuman itu aja guys nah dia belum ABS jadi kalau untuk price to performance motor ini worth it banget dengan yang fitur yang ditawarkan harganya 30 juta something itu murah kalau kalian lagi cari motor-motor mini ya sekarang kan lagi happening tuh motor-motor yang retro-ret yang mini-mini kecil-kecil nah ini saya buat slip-slip dalam kota enak banget bawa motor ini seliat-sliut nah ini jelip-jelip diantara mobil mantap banget belnya juga lumayan kenceng akselerasinya tuh guys lincah bener motor ini jadi tenaganya diatas ekspertasi saya ya torsinya enak banget saya kira motornya lemot apa enggak ternyata enggak ya buka gas dikit udah keluar tenaga selalu biar lu mau top speed ada aja yang menghalangi kampret ini emosi jiwa kilometer masih 2500 guys okei kaspor okei see ya eyou hehehe Jadi kalau kalian cari motor kecil yang harganya murah 30 jutaan Z125 nggak salah pilih Kalau kita ngomong harga nilainya 0-10 kita kasih nilai 9.5 murah banget Performance juga nggak mengecewakan Overall oke banget lah motor ini buat lucu-lucuan seneng-senengan Worth it banget dan jaminan nama besar Kawasaki You never go wrong with Kawasaki Oke guys sekian saya balik dulu Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe youtube channel IG BigPack Salam saya dan sukses dari Mr. IG Ijen pamit dulu bye-bye All right